Halo semuanya, hari ini tanggal 24 April 2020 Saya akan menceritakan dimana saya hampir menjadi sasaran penipuan Melalui media WhatsApp Dimana ada seorang penipu yang menyamar sebagai seseorang yang saya kenal Dan kebetulan nomor yang ada juga tersave di dalam handphone saya Jadi kronologinya seperti ini Kejadiannya pada pagi hari tadi sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi Dimana pada waktu itu saya baru selesai membagikan sebuah renungan di dalam grup WhatsApp Setelah itu tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi saya melalui chat pribadi Dan orang ini adalah orang yang saya kenal Dan pada waktu itu orang ini hanya bertanya lagi dimana Dan saya pun menjawab sekedarnya ya, saya ada di tempat yang saya tinggal sekarang Dan tidak lama kemudian dia meminta sebuah kode verifikasi dari WhatsApp Dan kagetnya lagi, tidak lama setelah itu ada SMS masuk dari WhatsApp yang memberikan kode verifikasi Dan otomatis saya kaget, ini nomor dari mana, saya perasaan tidak mengaktifkan sesuatu dari WhatsApp Dan biasanya kalau kode-kode seperti ini kan kalau kita mau akses dari komputer Ataupun misalnya kita menggunakan handphone lebih dari satu Dan pada waktu itu saya berpikir ya, orang ini kok tumben ya Biasanya orang yang menghubungi saya pada pagi hari itu ada yang minta didoakan, ada yang mau sharing, konsultasi Jadi sebenarnya ketika orang ini menghubungi saya, saya tidak menaruh curiga apapun Sampai ketika dia meminta sebuah nomor verifikasi WhatsApp Di situ saya mulai panik ya, maksudnya ini maunya apa ya Dan di situ saya mencoba untuk mencari tahu kode yang mana Dan dia pun langsung menjawab bahwa kode yang dikirimkan melalui SMS Kode yang berisi verifikasi WhatsApp Dan pada waktu itu saya langsung merasa ada yang tidak beres dari chat ini Dan saya pun berusaha mencari tahu lebih lagi Saya kurang-kurang tidak tahu, saya tanya, saya bilang tidak ada Dan dia pun ternyata memverifikasi ulang Dan ini saya mendapatkan SMS sebanyak dua kali Dan setelah itu saya baru merasa bahwa orang ini berarti mungkin dia adalah korban yang di-hack nomornya Dan sekarang dipakai oleh pelaku menyamar jadi orang yang saya kenal untuk meng-hack nomor saya Dan saya langsung secara sigap langsung saya blokir nomor orang ini Sebelum orang ini berusaha menguasai nomor saya Dan tidak lama kemudian ternyata cukup ramai juga terjadi di sebuah grup yang saya ikuti Dimana teman-teman saya juga ternyata dihubungi oleh orang ini Dan dia meminta pertolongan dan minta uang Bukan hanya minta nomor verifikasi Dan tidak lama kemudian ternyata korbannya bukan cuma orang ini Tapi juga ada orang-orang lain di kota lain Dan orang-orang ini juga Handphone-nya, nomornya di-hack, diambil alih oleh pelaku Dan kemungkinan pelakunya bisa satu orang ya Mungkin bisa lebih dari dua orang Tapi mungkin dalam satu team Karena kejadiannya itu secara bersamaan Dan hebatnya Ada pelaku yang menggunakan fake number Menggunakan nomor kode negara dari USA Jadi seakan-akan pelakunya dari luar negeri Tapi tidak mungkin Karena dia bisa menggunakan bahasa Indonesia Tapi dia menggunakan fake number Sehingga dia menyamar jadi orang Amerika Jadi ini adalah sebuah himbawan Bagi setiap yang menonton video ini Untuk berhati-hati Apabila ada orang yang meminta Nomor kode verifikasi Baik dari WhatsApp Bisa saja juga dari GoPay Atau dari OVO Karena kejadian beberapa waktu lalu Juga ada Ada seseorang yang meminta Kode verifikasi dari GoPay Dan ternyata di dalam kemudian Seluruh cash yang ada di dalam GoPay Orang yang menjadi korban ini Habis semua Dibelanjakan Jadi ini sebenarnya penipuan ini Cara lama Tetapi mungkin tidak diketahui banyak orang Dan saya lihat Kejadiannya itu selalu pagi-pagi Karena ada baru juga Saya mendapatkan kabar Ada yang dihubungi sekitar jam 3 sampai setengah 4 pagi Meminta bantuan Jadi mereka menggunakan Pagi hari Dimana orang-orang yang baru bangun Yang mungkin belum sadar sepenuhnya Sehingga mereka itu tanpa sadar juga Menuruti Karena yang digunakan adalah nomor orang yang dikenal Jadi untuk semuanya hati-hati Sekalipun nomor yang menghubungi Kalian semua itu adalah nomor yang anda kenal Kalau sampai minta nomor Atau minta kode verifikasi Secara khusus dari WhatsApp Yang baru-baru ini yang cukup heboh Jangan diberi Sekalipun SMS itu masuk Kalau misalnya bisa Jangan juga dibalas Atau mungkin ditelepon Karena ada kejadian yang Menelpon nomor ini langsung juga Nomornya diambil alih oleh pelaku Kiranya setiap kita waspada Di dalam kondisi saat ini Dimana pandemik belum berakhir Tetapi juga ada orang-orang yang berniat jahat Untuk mengambil keuntungan Jadi kiranya melalui video ini Kita menjadi lebih hati-hati lagi Terhadap penipuan-penipuan semacam ini Dan kiranya video ini juga dapat berguna Bagi orang lain yang belum mengetahui Tentang penipuan ini Sekian dari saya